Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asahadu anna sayidana wa nabiyana muhammad sallallahu alaihi wasallam Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah azza wa jalla zat yang maha mulia yang menciptakan kita semuanya untuk menghamba dan beribadah kepadanya wama khalaktul jinnah wal insa illa liya'buduni maka sesungguhnya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku nah salah satu ibadah yang dapat kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mendirikan dan menegakkan sholat di dalam kehidupan kita sholat ini memiliki kedudukan yang utama di dalam islam sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam raksu al amri al islam wa amuduhu as sholat sesungguhnya inti dan pokok dari segala sesuatu adalah islam dan tiang penopangnya adalah sholat sholat yang kita lakukan secara berjamaah tentunya memiliki keutumaan dibandingkan dengan sholat yang kita laksanakan sendiri-sendiri sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam sholatul jamaati afdalu min sholatil faddi bisaba'in wa isyirina darajat sesungguhnya sholat jamaah itu kemuliaan dan pahalanya 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri-sendiri nah dalam keadaan tertentu tentunya keutamaan sholat berjamaah ini menjadi tidak terlalu dianjurkan misalkan adalah ketika terjadinya bencana seperti yang kita rasakan beberapa bulan ini yaitu dengan adanya wabah covid atau coronavirus disease 19 yang kita rasakan bersama-sama nah tentunya sholat jamaah disini ditakutkan akan menghadirkan resiko penularan kepada orang-orang yang lainnya namun demikian spirit dari berjamaah tadi tetap harus kita jaga dalam kehidupan kita sebagai sesama muslim sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fisa bilillahi soffan ka'annahum bunyanun marsus setelah Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang-orang yang berjuang yang berperang di jalan Allah itu dengan barisan yang teratur diumpamakan seperti sebuah bangunan yang kokoh demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wa la'udwan maka tolong menolonglah kalian semuanya itu dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan nah dari dua ayat di atas kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran bahwasannya meskipun misalkan dalam kondisi tertentu kita menjadi terhalang untuk melakukan sholat berjamaah di masjid namun spirit berjamaah ini harus nantiasa kita hadirkan sebagai umat muslim di dalam kehidupan kita sesama umat muslim yang lainnya dapat dibayangkan bagaimana jikalau kita umat muslim ini yang kita ini adalah umat yang besar kemudian menghadirkan spirit berjamaah ini di dalam kehidupan kita berjamaah di dalam ekonomi berjamaah di dalam pendidikan berjamaah di dalam bahkan dalam politik juga maka insya Allah ini akan menghadirkan keberkahan dan kejayaan bagi umat manusia pada umumnya maka dari itu marilah kita bersama-sama menghadirkan spirit berjamaah ini dalam kehidupan kita bersama-sama demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati